Evaluasi pelaksanaan vaksin tahap 1 di Kota Jambi dilakukan pemerintah Kota Jambi. Vaksinasi tahap 1 yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, tahap 2 ini akan diperuntukkan bagi pelayanan publik. Dari 7.939 tenaga kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasi, sudah 80% nakes yang divaksin. Kendala dari pelaksanaan vaksinasi ini yaitu beberapa nakes yang belum bisa dilakukan suntik vaksin akibat faktor usia, program hamil, hamil hingga komorbid. Vaksin sendiri saat ini masih berlebih sebanyak 600 vial vaksin dan nantinya akan dialihkan kepada mahasiswa yang sedang melakukan magang di rumah sakit. Saat ini pemerintah Kota Jambi akan kembali melakukan vaksinasi tahap kedua kepada pelayanan publik yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret ini. Untuk yang tahap kedua ini terpaksa kita undang, kita undang melalui SMS bless maupun via bless nantinya. Karena nama-nama juga sudah kita masukkan, nama berikut nomor dan kuliah juga. Dan nick, yang paling penting ada nick, karena ada overlap nantinya. Nanti akan dimulai besok, nanti pemimpu sudah membiadarkan SMS bless dengan via bless nantinya. Yang terkait dengan sosialisasi vaksinasi tahap kedua. Perbedaannya pada tahap dua, satu vial atau satu botol vaksin dapat diberikan pada 10 orang penerima vaksin. Datangnya vaksin tahap dua yang diterima pemerintah Kota Jambi pada Jumat lalu, sebanyak 2.410 vaksin dapat mencakup 24.100 orang penerima suntikan. Selain itu dihimbau pada penerima tidak mengadang-adang penyakit yang diderita. Tim Liputan, Kopas TV Jambi